Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah Sebelum kita masuk ke pelajaran TK hari ini Mari bersama-sama membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Oke, materi TK hari ini adalah Icon penghapus dan Icon pembesar Disimak baik-baik ya videonya Icon penghapus Simbol Icon penghapus ini seperti penghapus pada umumnya ya Ya, seperti penghapus yang sering kita pakai untuk menghapus tulisan di buku tulis Icon penghapus ini berfungsi untuk menghapus garis dan warna Kalian bisa menghapus garis dan warna sesuai yang kalian inginkan Sekarang menggunakan Icon penghapus Pada lembar jendela kerjapan ini sudah ada 3 buah lingkaran Lalu kita akan menghapusnya ya Kita klik Icon penghapus sampai berubah menjadi kotak Kemudian kita klik Size Kita pilih Size atau ukuran yang kita inginkan Disini ada banyak macam Lalu sambil menggunakan tombol kiri mouse Kita potong lingkaran dengan Icon penghapus Nah, tahap-tahapnya seperti di video ini ya Nah, sekarang kita lanjut ke Icon selanjutnya Yaitu Icon pembesar Simbol Icon pembesar seperti kaca pembesar ya Icon ini berfungsi membesarkan tampilan gambar yang kita buat Sebuah titik dapat diperbesar tampilannya dengan menggunakan Icon pembesar ini Sekarang kita belajar cara menggunakan Icon pembesar Pada lembar jendela paint ini sudah ada gambar Nah, sekarang kita coba perbesar ya Kita klik Icon pembesar Sampai menjadi kotak seperti ini Arahkan kursor ke jalur warna Atau ke gambar yang ingin kalian perbesar Kemudian tekan tombol kiri pada mouse untuk memperbesar Dan untuk memperkecil Tekan tombol kanan pada mouse Tahap-tahapnya seperti pada video ini ya Selesai sudah materi TIK hari ini Hari ini kita sudah belajar Icon penghapus dan Icon pembesar Beserta fungsinya Sekarang kita tutup pembelajaran TIK hari ini Dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Terima kasih ya sudah menonton video TIK hari ini Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video TIK hari ini